KORPS BRIMOB POLRI KORPS BRIMOB POLRI memberikan penganugerahan sebagai warga kehormatan BRIMOB kepada 5 perwira tinggi POLRI dengan upacara khusus yang digelar di markas KORPS BRIMOB POLRI, Kelapa II, Depok. Upacara penganugerahan warga kehormatan KORPS BRIMOB POLRI siap dilaksanakan. Ada pun kelima perwira tinggi POLRI yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Kepala Divisi Humas POLRI IRJEN POL SETIO WASISTO, Kepala Pusat Keuangan POLRI BRIGJEN POL BAMBANG RIANTO, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas POLRI BRIGJEN POL RIKWANTO, Kepala Biro PID BRIGJEN POL ADNAS, dan Kepala Biro Penerangan Divisi Humas BRIGJEN POL MUHAMMAD IKBAL. Penyerahan tanda warga kehormatan BRIMOB tersebut diserahkan secara langsung oleh Komandan KORPS BRIMOB IRJEN POL RUDI SUFAHRIYADI. Dalam amanatnya, IRJEN POL RUDI menjelaskan bahwa anugerah warga kehormatan BRIMOB yang diberikan merupakan atas jasa dan dukungan kelima perwira tinggi POLRI tersebut atas tugas pokok dan fungsi BRIMOB POLRI. Dan tujuan diberikannya penganugerahan tersebut adalah untuk memberikan kehormatan kepada mereka yang memberikan sumbangsi secara langsung terhadap perkembangan BRIMOB. Divisi Humas POLRI dinilai sukses dalam menyebarluaskan berita-berita kegiatan positif BRIMOB POLRI, sekaligus membentengi BRIMOB dari berita negatif. Dengan anugerah yang diterima sebagai warga kemarahan KORPS BRIMOB POLRI, harapan kepada Kabupaten UMAS POLRI, beserta jajaran dan Kapusku beserta jajaran, untuk terus ikut membangun KORPS BRIMOB dari berbagai aspek serta pemberdayaan BRIMOB sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan peranannya. KORPS BRIMOB POLRI merupakan kekuatan utama dari Kepulisan Negara Republik Indonesia. KORPS BRIMOB juga adalah satu-satunya kekuatan POLRI yang memiliki postur paramiliter yang merupakan tulang punggung kepolisian negara untuk menjaga keamanan dan murgi dalam konteks menghadapi tantangan dan ancaman berintensitas tinggi. Saya mewakili para penerima pengaruhan, warga kehormatan BRIMOB POLRI, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi. Ini adalah satu wujud kebersamaan dari BRIMOB POLRI untuk mau bersinergi. Dan tentunya kami sebagai warga kehormatan BRIMOB, kami memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moralnya adalah untuk ikut memajukan, ikut memajukan dan ikut membuat hebat BRIMOB POLRI ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kami memajukan terima kasih apresiasi yang tinggi. Semoga BRIMOB POLRI lebih jaya, lebih baik lagi, lebih hebat lagi dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara ke depan. Dari Depok, tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Semoga BRIMOB POLRI lebih jaya, lebih hebat lagi dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.